Ciro saya Podo Sama Sama Tendangannya kayak peluru Halo nama saya Teddy Ristiawan Posisi penjaga gawang Umur saya 30 tahun Dan sekarang saya di Persikabung Udah tua ya Good Halo saya Guntur Triaji Posisi gelandang Usia 28 tahun Klub saat ini Persikabung Pertama otomatis melihat yang kita idolai kan Pertama itu Jadi setelah lihat yang didolai Otomatis Kitanya jadi pengen seperti itu nantinya Kayak gitu sih simpelnya Kalau saya dulu awalnya panahan Sebelum ke sepak bola oleh panahan Karena keluarga kan keluarga panahan Karena bapak sempat melatih sea game Jadi di rumah satu keluarga panahan semua Tapi karena saya hobinya bola Jadi saya lulus SMP Masuk di Kelat Ragunan Juniornya itu di Persidikab dulu Persidikab itu Kabupaten Kediri Dulu Ya sama itu Kalau sama yang tahu Nadeo Nah Nadeo kecilnya disitu Mirip pantas ya Mirip Nasibnya Pak gak mirip Habis dari Persidikab itu Junior Habis itu saya ke Persi Kediri Selama 9 tahun disitu Habis itu pindah dari Persi Kediri ke Arema FC Habis dari Arema FC Saya ke Persiba Persiba balik papan Habis balik papan Ke Martapura Habis Martapura Saya ke Persiraja Banda Aceh Habis Persiraja Banda Aceh Baru saya kesini Alhamdulillah Alhamdulillah Profesional pertama di Persiraja Kalau dia sebelumnya Persiraja juga Saya pernah Persiraja juga Pernah satu klub gak? Enggak Beda Beda masa Sekarang satu klub Persiraja terus ke Persija Persija Habis Persija masuk Kebetulan Ada tawaran masuk tentara Masuk tentara Setelah itu Udah langsung PS TNI Terus sempat ke Persela 2018 Setelah itu Balik lagi ke Tira Persikabo Sampai jadi Persikabo Sekarang Kalau saya dulu Awalnya Bekiri Bekiri Awalnya Bekiri Dulu masuk Waktu seleksi Di kelas ragunan Bekiri Sampai kelas 3 SMA Baru pindah ke gelandang Kalau saya Lebih ke langsung Keeper ya Karena Idola saya Udah Dari dulu Vancey Arianto Pemain PS-PS Pekan Baru dulu Ada Vancey Arianto Nah itu Idola saya Jadi Dia ada disitu Langsung saya Keeper Ya langsung jadi Keeper saya Disitu Kalau Keeper sih Basicnya Yang pertama Yang dari dulu nih Sampai sekarang Udah beda ya Jadi kalau dulu itu Mungkin Mungkin cuman Dasarnya Tangkapan Sama posisi Tapi kalau yang sekarang Harus bisa Main dari bawah Dari kaki ke kaki Jadi Saya dari yang era dulu Sampai yang sekarang ini Mungkin Agak berbeda Tapi Harus Harus itu sih Kalau menurut saya Pertama fisik Fisik harus mumpuni Kedua Harus punya Kontrol dan passing Yang Mumpuni Sebenarnya kalau untuk gelandang sih Teknik-teknik dasar Yang memang harus Dikuasai banget kan Tapi yang memang Untuk menunjang Passing Dribbling Long passing Itu ya Dengan fisik yang Mumpuni Gitu 2011 Saya Jadi wakil Satu-satunya Indonesia Di Nike The Chance London Top Jadi dulu Nike Punya Punya Yang ngadain Kayak ajang pencarian bakat gitu Jadi Di Surabaya Sama di Jakarta Jadi Kita 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 Dari ragunan Hampir satu tim Ikut seleksi Kita gak tau Ini buat apa seleksi kan Kita taunya Yaudah disuruh pelatih Ikut-ikut Ternyata Buat Nike Dikirim ke Arsenal Tapi kita kira Yang berangkat Satu tim Atau berapa orang Ternyata cuma satu Ya entah Kenapa Entah memang rejeki saya Saya yang berangkat Saya yang menang Menang di Indonesia Di Londonnya Jadi Itu dikumpulin Seratus pemain Dari 42 negara Disana seleksi Di sana seleksi diambil 8 Nah 8 itu Saya gak dapet Contohnya Yang dapet 8 itu ada Sekarang satu Pemain timnas Australia Tom Rogitz Itu satu angkatan Dia dapet Dia dapet Yang 8 8 beasiswa itu Yang 8 itu Dapet beasiswa Sekolah Sekolah Satu tahun Di Nike Academy Enggak wow Kalau saya Kalau di Indonesia Kan paling yang Yang buat momen Yang gak Gak bisa terlupakan Mungkin Bisa naikkan klub Yang kita waktu di Persik ini Bisa naikkan ke Liga 1 Kayak gitu-gitu sih Kayak Piala Gubernur Juara Kayak gitu sih Kalau saya Kalau internal Ciro Jelas Kalau di eksternal Mungkin Kalau dulu ada di Bali Ada di Bayangkara Paulo Sergio Atau sekarang Ya David Da Silva itu Lawan yang sulit sih Kalau versi saya Beda ya Kalau saya yang di internal Itu Ciro Saya Kodo Sama Tendangannya Tendangannya kayak peluru Keper susah Kalau finishing sama dia Susah sekali Kalau sama Ciro Kalau eksternal sih mungkin Lebih ke David Da Silva Kalau saya Sama Sama Nyontek ya Beda Tapi kan suaranya beda Pertama orang tua Jelas Kedua Pacar Yang Insya Allah sebentar lagi Jadi istri saya Amin Ya Allah Amin Kalau saya sama Pertama memang dukungan dari orang tua Dari kecil kan memang Supportnya Dari sepak bola Jadi Dukungan itu Sepenuhnya memang Dari orang tua ini Yang kedua Setelah menikah ini Saya mempunyai dua anak Yaitu motivasi saya Agar saya terus Bermain bola Apa Dilihatkan kepada anak saya Oh ternyata Ayah saya ini pemain sepak bola Nah itu Di dalam diri saya Wah Kalau ini satu Juventini sejati Karena dari kecil Memang abang saya Di rumah dulu Ngenalin saya Awal dari Sepak bola Liga Itali Dan nontonnya Juve terus Jadi sampai sekarang Juve Zaman pelatih Salah satu Cita-cita saya Sebelum Menghembuskan nafas terakhir Pertama Mekah Kedua Alliance Stadium Keri kata-katamu Keri Keri Kalau saya Pesik diri Luar negeri The Gunners Arsenal Dulu itu ada Teri Henry Yang dulu ya Kalau sekarang kan Lebih ke ini Teri Henry Itu sih Kalau saya Masa saya dulu Lihatnya itu Untuk Sobat Tiento Untuk adik-adik Yang ingin menjadi Pesepak bola profesional Tetap semangat Jangan pernah putus asa Pantang menyerah Karena Mungkin saat ini Kita bukan siapa-siapa Tapi kalau kita Bekerja keras Terus Bekerja ikhlas Kerja keras Pasti ntar Bakalan jadi Pemain sepak bola profesional Kalau pesan saya Buat adik-adik Yang mau Menjadi Pemain profesional Pertama Harus memilih Pelatih yang benar Yang mengarahkan Nanti Kita ke Profesional Ini banyak Jadi Adik-adik ini Kadang salah Salah tempat Ada bagus Cuma salah tempat Jadi Entah kemana Jadi Pesan saya Cari pelatih yang bagus Yang memang benar-benar Basicnya bagus Tetap belajar Tetap belajar Tetap fokus Kalau memang Di bidangnya Kalian pengen Ke bermain sepak bola Yang benar Jadi fokus Konsentrasi Pokoknya semuanya lah Harus dikorbankan Semua waktu Atau apa Terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Subscribe Di Ento Indonesia Terima kasih